Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi rekan-rekan semua dimanapun berada untuk video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya lagi tentang cara mengatasi komputer atau laptop yang tidak bisa boating atau tidak bisa masuk windows atau windowsnya error oke rekan-rekan sebelum ke caranya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang selalu memberikan dukungan dan support di channel ini dan bagi yang belum silahkan beri dukungan kami dengan cara like, subscribe, dan share oke langsung saja kita ke caranya jadi untuk komputer atau laptop yang tidak bisa boating atau tidak bisa masuk windows bisa disebabkan karena pemakaian yang sudah lama sekali dan kejadian seperti ini sering terjadi pada saat dipakai bagus-bagus saja namun setelah dimatikan dan besoknya dinyalakan kembali travel seperti ini dan bisa juga terjadi karena sistem windowsnya yang kena virus untuk mengatasinya cara yang paling simpel adalah melakukan recovery namun apabila sistem recovery tidak mungkin untuk dilaksanakan maka pilihan terakhir adalah melakukan install ulang pada sistem operasi atau windowsnya atau flashing ya bahasanya seperti yang saya lakukan ini langsung saja kita ke caranya langsung saja kita install ulang kebetulan komputer yang travel ini merknya hp maka kita mau masuk biosnya dengan tekan F9 kemudian setelah muncul menunya kita pilih flash disk installer windows kita yang sebelumnya sudah kita tancapkan di USB komputer tersebut kemudian kita tinggal mengikuti petunjuknya selamat menikmati 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 sekiranya pengalaman saya ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua silahkan like, subscribe, dan share di semua media sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh